Ternate sebagai kota seribu kubah. Hal ini dikarenakan setiap kelurahan di Ternate memiliki masjid. Tak hanya itu, Ternate juga merupakan kota dengan masyarakat mayoritas muslim. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum pada tahun 1432 hingga 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babulah pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi. Hari ini kami berkesempatan mengunjungi Masjid Kesultanan Ternate, orang-orang menyebutnya dengan sebutan Sigi Lamo. Sigi Lamo terletak di kawasan Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dan sangat berdekatan dengan Kedaton Sultan Ternate. Teriknya panas matahari tidak membuat semangat kami pudar. Justru sebaliknya, kian menambah keindahan Sigi Lamo di siang hari. Sobat Kalesang, hari ini saya sedang berada di Masjid Kesultanan Ternate. Dan masjid ini merupakan saksi sejarah lahirnya peradaban Islam di Indonesia Timur. Sebenarnya saya ingin masuk ke dalam, tapi ada aturan yang melarang kalau perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam. Jadi mungkin hanya kameramen saja yang bisa masuk. Kayaknya saya akan sedikit lihat-lihat di halaman-halaman ke-link. Yuk! Berdasarkan catatan sejarah, Sigi Lamo merupakan titik awal peradaban Islam di Maluku Utara. Sigi Lamo menjadi bukti adanya Kesultanan Islam pertama di kawasan Timur Nusantara. Konon, Kesultanan Ternate mulai menganut ajaran Islam sejak Raja ke-18, yaitu pada masa kolonomarhum yang bertahta sekitar 1465 hingga 1486 sehi. Bentuk bangunan yang khas membuat Sigi Lamo terlihat kokoh dari kejauhan. Arsitekturnya membentuk segi empat dengan atap berbentuk tumpang limas. Sementara komposisi bahannya tersusun dari batu dengan bahan perekat dari campuran kulit kayu kalumpang. Aturan-aturan yang tegas pun menambah keagungan Sigi Lamo. Antara lain, larangan kaum hawa untuk beribadah bahkan menjejakan kaki di area beranda. Alasannya, agar tempat ibadah ini terhindar dari ketidaksengajaan perempuan yang tiba-tiba saja datang bulan. Sedangkan untuk jamaah laki-laki, dilarang menggunakan sarung melainkan harus menggunakan celana panjang ketika beribadah dan wajib menggunakan peci. Hal ini didasari alasan yang bersifat tasawuf. Menurut kepercayaan, posisi kaki laki-laki ketika sholat dengan mengenakan celana panjang menunjukkan huruf lam alif terbalik yang bermakna dua kalimat syahadat. Beragam tradisi pun dilakukan di sini. Seperti tradisi tetap buang dalam menyambut bulan suci Ramadan dan kolano uci sabaya atau turunnya sultan ke masjid. Kolano uci sabaya merupakan ritual wajib sultan dan masyarakat adat yang dilakukan setiap malam kelima belas Ramadan atau malam kunut. Dalam prosesi ini, sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat ternate dari kedatuan kesultanan menuju Sigi Lamo. Dan uniknya, kumandang azan dalam bulan suci Ramadan yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang muazzin sangat berbeda dengan masjid Sigi Lamo. Sebelum sholat rawih, azan akan dikumandangkan oleh empat muazzin sekaligus. Menurut kepercayaan, jumlah empat ini menandakan keberadaan empat soa atau kelurahan pertama di kota ternate. Akan tetapi, ada juga yang mengartikan empat kesultanan yang dulu pernah berjaya di Maluku Utara, antara lain kesultanan ternate, Bacan, Jailolo, dan Tidore. Sungguh, pesona religi dan menarik Sigi Lamo sangat berbeda dengan masjid lain di seluruh pelosok Nusantara. Saksikan terus masjid bersejarah lain di ternate melalui program Kalesang Pardido Ramadan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.